Dek, lagi potil kangkung ya? Iya Mau masak ya? Iya Oke, kita udah petik kangkungnya Dan ini kita cuci, terus kita masak Oke teman-teman Aku kasih lihat ke kalian ya Bumbu-bumbunya untuk memasak tumis kangkung ala Merla Oke teman-teman, kalau mau belajar juga, mau mencoba Silahkan ambil buku, ambil pena, dan catat Oke, kita mulai Pertama adalah 7 siung bawang merah Kenapa harus 7 siung? Karena di dapet Merla cuma ada 7 bawang Hahaha Bumbu kedua adalah 3 siung bawang putih Kenapa 3 siung? Karena cuma ada 3 Hahaha Ketiga adalah 20 Butir Bukan butir sih, apa ya 20 siung, eh bukan siung 20 batang cabai Cabai rawit Karena Suka pedas Jadi aku pakai 20 batang cabai rawit ya Soal kepedasan, kalian bisa sesuaikan dengan selera kalian masing-masing ya guys Supaya masakannya nanti kan berwarna-warni Ada warna hijau, ada warna putih, ada warna merah Seperti kehidupan kita Kadang seneng Kadang juga Kita pendiam Tapi kadang juga kita harus ceria Karena kita harus bisa berbahagia Oke teman-teman Kupas semua bahan tadi Dan juga bersihkan dengan air ya guys Oke, ini kangkung yang udah dicuci dan ditiriskan Tara Sekarang kita akan potong-potong bumbu ini Satu, dua, tiga, mulai Potong bawang putih Sekarang kita potong bawang merah Oh iya Aku lupa Ini ada Bahan tambahannya itu Kemiri Sedikit kemiri ya guys Agar apa Agar gurih Oke, selanjutnya Kita potong cabai Cabai hijau Cabai merahnya Oke Semua bahan udah Kita potong Sampai selesai Oke, saatnya kita hidupkan kompor Selanjutnya Letakkan wajan di atas kompor Dengan api sedang ya guys Lalu tambahkan minyak goreng Satu Dua Tiga Empat Lima Lima sendok Atau secukupnya ya guys Sesuai selera Setelah minyak gorengnya panas Masukkan semua bumbu yang sudah kita potong tadi ya guys Oke, aduk-aduk Menggunakan penggorengan ya guys Ini aku Sengaja Menchallenge diriku sendiri Untuk masak menggunakan Sendok guys Bisa atau kagak Tonton terus ya guys Oh ya guys Bantu support channel youtube aku Dengan cara doain aku Agar aku tetap semangat Buat konten-konten video yang bermanfaat Dan juga Menghibur teman-teman yang nonton video ini Oh ya guys Jangan lupa Please subscribe ya guys Bagi yang belum subscribe Like Dan komen Kamu mau aku buat konten apa setelah ini Dan juga share video ini ya Ke teman-teman kamu Atau ke akun sosmed kamu ya Terima kasih Thank you very much And syukron Oke lanjut masak ya guys Hari ini aku bereksperimen Masak dengan susu coklat present flag Youtube yang baik hati Tolong kasih tau present flag ya Supaya endorse aku Hehehe Makasih Selanjutnya kita masukkan kecap bango Yang diproduksi oleh PT Anugrah Mutu Bersama Oh ya Youtube tolong kasih tau juga ya Agar mereka endorse aku Makasih Hehehe Lanjut ya guys Masukkan semua kangkung yang udah kita bersihkan tadi Lanjut ya guys Aduk semua kangkung dan semua bumbu yang ada di wajan Hingga mereka bercampur merata oke Tambahkan air secukupnya sesuai selera ya Oke guys Saatnya kita masukkan garam Garam secukupnya sesuai selera kita Mau asin mau enggak Oke aku menambahkan penyedap rasa Sasa Sasa Oke Youtube tolong kasih tau Sasa endorse aku Oke Hehehe Terima kasih Hahaha Sekarang saatnya Kita tunggu-tunggu Yaitu mencicipi masakan kita tadi Kira-kira bagaimana rasanya Hahaha Ternyata asin Mari kita tambahkan kecap Oke guys kita aduk lagi Oke kita cicip lagi Alhamdulillah rasanya udah pas Selamat mencoba Selamat makan Sarang yuk Oke guys Terima kasih sudah menonton video ini Sampai akhir video ini ya Terima kasih Jangan lupa subscribe Bagi yang belum subscribe Like Comment And share video ini ya See you di next my video Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih